Assalamualaikum, hai hai hai, jumpa lagi dengan aku, Bunda Mizan, ibu dari dua orang anak yang hidup di desa, di rumah yang sangat sederhana. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat, bahagia selalu, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dan untuk kalian yang penasaran dengan kegiatan aku hari ini, tonton videonya sampai habis, dan jangan di skip-skip. Nah, kalau di awal video tadi, aku udah angkat panci, di sini aku juga mau menghidupkan api. Jadi, ceritanya hari ini tuh aku mau masak menu khas desa atau khas kampung banget ya teman-teman. Jadi, di sini tuh aku hidupkan dulu apinya, karena rencananya aku mau bakar-bakar ikan, dan juga mau bikin sambal jocolan jeruk kunci. Penasaran seperti apa? Yuk ikutin kegiatan aku, dan jangan di skip-skip. Oke teman-teman, karena apinya itu udah ada, udah hidup di sini, langsung aja aku tambahin arang. Jadi, setelah aku tambah arang, di sini apinya aku tinggal dulu, karena aku mau ke sungai. Aku mau lihat air yang di sungai itu, selangnya udah tenggelam atau belum. Karena ini tuh sambungan dari video yang kemarin, yang sebelum aku mandi, aku bersih-bersih. Dan di sini aku tuh udah mandi, karena udah gak tahan banget, kalau mau nungguin airnya itu dalam. Nah, jadi tadi aku juga udah video-in kondisi di belakang rumah aku. Jadi, seperti itulah kondisi dan keadaan di belakang rumah aku. Itu adalah kandang bebeknya bapak mertua. Oke teman-teman, jadi di sini tuh aku udah nyampai di sungai. Seperti inilah keadaan dan kondisi sungai yang ada di dekat rumahku. Alhamdulillah, walaupun lagi musim kemarau, tapi kami tuh gak kekurangan air, karena ada sungai yang selalu mengalir. Nah, setelah tadi aku pulang dari sungai, di sini juga aku mampir di tempatnya saudara mertua aku. Jadi, di sini tuh aku mau ambil jeruk kunci. Alhamdulillah ya teman-teman, Masya Allah banget. Kalau hidup di desa itu seperti inilah, nikmat banget rasanya. Karena apa-apa itu gak harus semuanya kita beli. Dan aku juga ambil cabai yang ada di dekat rumah aku. Ini tuh cabai rawit ya teman-teman. Tadi tuh sepertinya ada yang kayak udah mau busuk gitu. Karena sekarang lagi musim kemarau, jadi cabai pun rasa ikut kering gitu. Nah, jadi ini dia cabai yang aku ambil tadi. Aku cuma ambil sedikit ya teman-teman. Karena emang yang aku perlukan tuh tidak terlalu banyak. Jadi, di sini tuh langsung aja ke bagian dapur. Karena apinya tadi masih belum menjadi bara. Untuk bakar ikan. Jadi, sekarang tuh langsung aja aku eksekusi bayam yang aku panen di video aku yang sebelumnya. Nah, jadi bayamnya itu gak aku tumis. Gak aku sayur. Di sini hanya aku rebus aja. Sementara nunggu bayamnya masak. Di sini juga aku mau menghidupkan kompor. Kira-kira untuk apa ya? Iya-iya nih. Bener banget teman-teman semua. Jadi, di sini tuh aku tambahin minyak. Karena aku mau ngegoreng kelempang. Nah, ini tuh kelempang Palembang. Yang bikinnya itu orang Palembang. Tapi, kalau di Jawa. Biasa kakak ipar aku bawa oleh-oleh itu kelempang kayak gini. Dipanggilnya itu opak. Gak tahu kenapa kok dipanggilnya opak Palembang. Tapi, yaudah deh. Namanya itu sama aja. Yang penting rasanya itu tetap enak. Di sini tuh aku pecah-pecah. Menjadi seribu pecahan ya teman-teman. Karena, kalau mau digoreng satu-satu itu terlalu lebar. Takutnya, wali aku tuh gak muat untuk satu kelempang. By the way, teman-teman yang lagi nonton video aku lagi ngapain ya? Dan, kalian masak apa hari ini? Boleh ya, tulis-tulis di kolom komentar. Dan, seperti biasa. Di video aku kali ini, aku juga mau ngingetin teman-teman semua. Jika kalian suka dengan video aku, bantu support aku dong. Dengan cara subscribe, like, and comment. Dan, jangan lupa juga untuk di-share. Oke, oke. Lanjut lagi ke video. Di sini tuh masih dalam rangka goreng-goreng kelempang yang tadi. Dan, ini tuh Alhamdulillahnya gorengan yang terakhir. Karena, videonya itu terlalu panjang. Jadi, aku skip-skip aja ya teman-teman. Takutnya, kalian itu bosan untuk menonton video aku. Nah, setelah tadi aku goreng kelempang. Dan, kualinya itu udah aku angkat. Di sini juga aku mau bakar terasi. Karena, kalau di daerah kutu, terasinya itu biasa beli mentah kayak gini. Dan, ini juga aku tambahin bawang merah untuk dibakar. Oke, teman-teman. Kita tinggal aja yang di dapur tadi. Langsung aja di sini tuh aku mau bakar ikan yang tadi. Tapi, sebelum aku bakar ikan. Di sini juga aku tambahin arang sedikit. Supaya api baranya itu lebih banyak. Biar ikannya juga lebih cepat matang. Nah, setelah barang apinya itu udah lumayan banyak. Dan, di sini juga udah aku kipas-kipas. Selanjutnya, di sini aku mau letakkan ikan yang mau aku bakar tadi. Tapi, kayaknya aku tuh kebingungan banget. Karena, kerannya itu nggak muat untuk panggangan aku. Jadi, aku cuil-cuil aja sedikit ya, teman-teman. Dan, ini tuh lanjut lagi ke dapur. Ternyata, terasi yang tadi aku bakar itu gosong. Tapi, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terasi yang gosong tadi. Biar kita jauhin aja. Kita ambil aja yang nggak gosong. Oke, nih. Lanjut lagi. Di sini tuh aku mau ngeracik untuk cocolan lima kunci yang tadi ya, teman-teman. Jadi, ini tuh makanan khas desa, khas kampung banget. Yang belum pernah coba, ayo deh dicoba. Pokoknya, ini tuh enak dan nikmat banget. Walaupun terlihatnya itu sederhana dan biasa aja. Tapi, rasanya itu luar biasa banget. Untuk resep dan cara bikinnya itu mudah banget. Ini tuh aku kasih garam, mencin, dan juga jeruk kunci. Terus, ada cabai yang tadi aku petik juga. Dan juga, di sini aku tambahin terasi ya, teman-teman. Terasi yang udah diberakar dan juga bawang merah yang udah dibakar. Nah, jadi pas aku bakar bawang merahnya tadi, bawang merahnya itu belum aku kupas. Emang sengaja belum dikupas. Karena setelah dibakar itu baru kita kupas ya, teman-teman. Jadi, ini tuh panas banget. Jadi, tangan aku tuh kayak gimana gitu pas ngupas bawang merahnya. Nah, setelah mecin, garam, bawang merah, terasi, cabai, sama jeruk kuncinya itu udah tercampur menjadi satu. Lanjut lagi kasih air ya, teman-teman. Tapi, sebelum aku kasih air, aku tuh mau balik dulu ikan yang tadi aku bakar. Karena aku takutnya gosong. Nah, di sini tuh aku kasih air ya, teman-teman. Terus dipencet-pencet kayak gini. Boleh pakai tangan, boleh juga pakai sendok. Di sini aku pakai sendok. Tapi, kalau mau lebih nikmat lagi itu pakai tangan ya, teman-teman. Dan, saran aku sih, kalau kalian mau pakai tangan, tangannya itu dicuci dulu ya, teman-teman. Oke, oke. Setelah tadi cow-colannya itu tercampur dengan rata. Dan udah aku aduk-aduk kayak gini. Ini tuh kayaknya masih kekentelan. Jadi, aku tambah air lagi sedikit. Jadi, seperti inilah ya, teman-teman. Kalau makanan desa ataupun khas kampung gitu. Walaupun terlihat sederhana, terlihat biasa aja. Tapi, ini tuh bener-bener nikmat banget. Nah, setelah cow-colannya siap, bayamnya masak, lempangnya sudah digoreng. Tadi juga aku udah lihat ikannya. Sekarang juga aku mau lihat tetangga aku yang lagi ngupasin serai untuk dijual. Jadi, pas aku ngebalik ikan, tadi ada tetangga aku yang keluar. Terus, dia bilang, sini videoin aku aja. Jadi, yaudah deh, langsung aja aku videoin. Sebenernya sih, dia itu bercanda. Tapi, karena disini tuh aku orangnya itu sensitifan banget. Jadi, langsung aja aku capcus videoin dia. Kayaknya ini juga seru deh. Jadi, serai yang dia kupas ini mau dijual. Karena serainya itu terlalu banyak. Jadi, katanya lebih baik dijual. Lumayan kan untuk beli jajanan gitu. Nah, ini juga aku videoin yang ada di samping ataupun di depan rumah tetangga aku yang nggak jauh-jauh juga dari rumah aku. Jadi, rumah aku tuh kayak dalam hutan ya, teman-teman. Karena emang banyak banget pohon-pohon, kebun-kebun kayak gini. Alhamdulillah, tapi itulah nikmatnya. Tinggal di desa, tinggal di kampung. Walau banyak pohon-pohon, kayak tinggal di hutan. Tapi, nikmatnya itu luar biasa. Apalagi aku tuh punya tetangga yang baik banget. Oke, oke. Kita tinggalin aja yang tadi. Di sini tuh lanjut lagi ke ikan bakarnya. Takutnya ikan bakarnya itu gosong. Kalau kita tinggalin terlalu lama. Oke, tadi tuh aku mau miring-miringin kayak gitu. Tapi, ternyata tangan aku tuh panas banget untuk pegangnya. Jadi, bapak mertua aku yang ambil alih untuk bakar ikannya. Nah, karena ikannya itu udah diambil alih sama mertua aku untuk bakarnya. Jadi, di sini tuh aku tinggalin aja ikannya itu sama mertua aku. Karena aku tuh percaya banget sama mertua aku. Ikannya itu pasti masak sama mertua aku. Oke, teman-teman. Di sini tuh lanjut lagi. Aku mau masuk ke dapur. Tapi, ternyata di depan pintu ada tamu yang mau masuk. Yaitu induk ayam dan juga anaknya. Oke, oke. Kita tinggalin ayam yang tadi. Karena dia udah keluar. Jadi, di sini tuh aku mau siapkan untuk persiapan kami mau makan. Jadi, seperti inilah makanan khas desa, khas kampung yang aku bilang tadi. Ikannya itu gak aku marinasi dengan apa-apa ya, teman-teman. Hanya aku kasih garam aja. Ini tuh bener-bener udah nikmat banget. Rasanya udah enak banget. Sebenarnya sih, kalau kata mertua dan juga emak. Ini tuh makanan orang-orang di sawah. Karena kalau di sawah gak mungkin kan bawa wajan dan juga panci-panci. Jadi, kalau di sawah itu makanannya seperti ini. Oke, nih teman-teman. Cukup sekian video dari aku. Semoga bermanfaat dan juga bisa menghibur kalian semua. Jangan lupa yang belum subscribe. Semoga segera terbuka pintu hatinya untuk mensubscribe channel youtube aku. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bye-bye.